Beralih ke informasi lainnya, Presiden Joko Widodo memberi gelar pahlawan nasional kepada empat orang di Sena Negara Jumat Siang. Gelar pahlawan nasional ini diberikan kepada mereka yang telah berjasa semasa hidup memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Keempat orang Purnawirawan yang diberikan gelar pahlawan nasional adalah Almarhum Legend TNI Purnawirawan Jamin Ginting, asal Sumatera Utara. Almarhum Soekarni Kartodiwerjo, asal Jawa Timur, Almarhum Abdul Wahab Hasbuo, asal Jawa Timur, serta Almarhum HR Muhammad Manggo Diperjo, asal Jawa Tengah. Piagam diberikan langsung oleh Presiden kepada ahli waris penerima gelar pahlawan nasional itu. Senang sekali. Berapa tahun menunggu untuk gelar ini? 40 tahun. Selama 14 tahun itu ada pengajuan enggak dari keluarga dan bagaimana tanggapan dari pemerintah? Baru 3 tahun yang lalu kita urus. Penerima gelar ini dipilih berdasarkan perjuangan politiknya mencapai dan merebut kemerdekaan Republik Indonesia semasa hidup. Pertama harus diajukan oleh Pemkap, baru ke Pempro, baru ke pusat. Koordinatornya Kemsos, itu setelah proses-proses ada seminarnya, ada verifikasinya, terakhir baru di Dewan Gelar Kehormatan Tanda Jasa itu di tingkat Menko Polhukam. Hingga kini pemerintah Indonesia telah memberikan gelar pahlawan nasional kepada 159 toko yang berjasa bagi Indonesia. April Hasibuan, Indra Raharja, melaporkan untuk NET.